Nah, adik-adik semua ini sudah sedang jalan menuju ke belakang Asrama Stadah. Nah, yang di sini ada gunung yang namanya Artursit. Jadi di sini ada di semua, kalau kemana-mana biasanya orang-orang akan jalan kaki. Nah, jadi nanti Ustazah ini sekarang masih jalan, sebentar lagi nanti akan sampai danau. Ustazah perlu jalan sekitar 10 menit dari Asrama Ustazah untuk bisa sampai danau itu. Nanti Ustazah mau kasih makan hewan-hewannya. Ustazah sudah beli roti. Ini ada bus pariwisata. Di atasnya baknya terbuka. Jadi dia bisa ya, ternyata dia menuju ke Ustazah. Nah, itu adik-adik, itu adalah Holyrood Palace. Jadi di situ adalah tempat kerajaan Inggris yang di Holyrood. Nanti Ustazah pas pulang, insya Allah akan mampir ke sana. Ini adalah lapangan yang sangat luas sekali di dekat gunungnya, Ustazah jalan. Nah, kalau sore-sore gini, banyak orang yang jalan-jalan adik-adik. Nah, jadi itu banyak yang jalan-jalan ke gunung. Seperti panjat gunung. Hampir sampai. Tunggu sebentar lagi adik-adik. Nah, yang pohon-pohon itu adik-adiknya sekumpulan pohon itu di situ dibalik itu danau-nya. Nah, kita akan ke sana. Nah, adik-adik semua, sekarang Ustazah sudah ada di danaunya. Nah, itu di belakang Ustazah ada angsa. Ada angsa, kemudian ada hewan-hewan yang lain. Nah, danaunya luas. Jadi ini dekat asrama Ustazah. Jadi sekarang kita akan lihat apa reaksi angsanya pas Ustazah beri makan roti. Ustazah bawa roti tawar. Kita lihat ya adik-adik. Ustazah bawa roti. Nah, Ustazah akan mau kasih makan burung-burungnya ini dengan roti tawar. Kita akan lihat mereka datang apa enggak ya ke Ustazah ya. Nah, angsanya mulai berdatangan. Ustazah sekarang sudah bawa roti tawar. Nanti kita akan kasih ke hewannya. Hewan-hewannya datang. Hewan-hewannya datang adik-adik. Ada juga hewannya di atas. Nanti kita makan ke mereka ya. Mereka berebut. Datang. Lihat. Mereka akan. Dan mulai ada burung-burung yang terbang-terbang yang bisa datang. Ustazah akan coba lempar ya ke burung-burungnya. Nanti makan burung. Mereka berebut, adik-adik. Itu angsa-angsanya berebut. Makanai Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu burungnya banyak banget terbang di belakang Ustazah. Dan mereka mulai berdatangan adik-adik. Nah, itu mereka mulai berdatangan di belakang Ustazah. Ustazah masih punya banyak roti. Jadi Ustazah akan berikan lagi ke mereka. Ya, adik-adik. Kita berikan roti ini. Untuk kasihan yang burung yang di atas. Ayo. Ya, makan. Mereka berebut. Ya, kita mereka berebut. Makan. Tadi Ustazah. Nah, jadi mereka terus berebut. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semuanya. Nah, Alhamdulillah sore ini bertemu kembali dengan Ustazah. Ini Ustazah sekarang pada asar. Nah, Ustazah sekarang sedang berada di danau yang tadi Ustazah sampaikan. Nah, hari ini Ustazah akan membahas tema tentang menyayangi binatang. Adik-adik dirupa punya binatang? Nah, kalau kita punya binatang, apa kewajiban kita? Nah, kalau misalnya Ustazah melihara kucing, maka Ustazah wajib untuk memberi makan kucing itu. Nah, di sini, hewan-hewan yang ada di sini, di belakang Ustazah ada angsa. Kemudian ada burung-burung yang berterbangan. Adik-adik kalau lihat. Nah, di atas itu juga ada burung-burung yang lain. Nah, itu mereka semuanya makhluk Allah yang kalau kita memberi makan kepada mereka, kita tetap dapat pahala juga. Nah, kalau angsa-angsa ini adik-adik yang ada di Inggris ini, mereka ini semuanya dipelihara juga oleh pemerintah. Jadi, kita nggak boleh menangkap angsa-angsa ini sembarangan. Karena mereka juga punya hak untuk hidup. Dan kalau di sini, di adik-adik, kalau misalnya Ustazah mau nangkap angsa, misalnya karena di belakang Ustazah ada angsa, nah, itu kita nanti bisa dapat hukuman dari pemerintah. Nah, kemudian adik-adik angsa di sini juga ada tanda di kakinya. Kita lihat ya di kakinya ada tanda apa. Nah, itu di situ artinya angsa itu milik pemerintah. Yuk, Ustazah tunjukin videonya ya. Kita lihat ya kakinya angsa. Mana ya kakinya belum ditunjukin. Nah, sebentar. Nggak terlalu terlihat ya adik-adik ya, karena angsanya sedang, ini airnya keruh. Biasanya kalau airnya nggak keruh, apa namanya, akan kelihatan angsanya itu punya tanda di kakinya. Jadi di kakinya dikasih nama kalau ini angsa milik pemerintah. Jadi kalau misalnya ada yang menangkap, ketahuan bisa dipanjara. Nah, adik-adik, ini burung-burungnya mulai datang ke Ustazah. Burung-burungnya mulai datang ke Ustazah. Tuh, nah banyak sekali burung-burungnya. Tidak terbang. Nah, jadi Ustazah akan coba beri makan lagi, nanti mereka akan datang lagi ke Ustazah. Lihat ya adik-adik. Oke, adik-adik Ustazah akan kasih makan lagi ke burung-burungnya. Kita lihat ya. Sekarang burung-burungnya sudah banyak banget. Di samping Ustazah lihat, ada macam-macam burung. Nah, Ustazah karena sudah siapkan banyak, Ustazah akan kasih makan banyak ke mereka biar banyak yang kenyang. Burung-burungnya yang berkumpul di depan Ustazah sudah banyak banget. Mereka menunggu Ustazah memberi makan lagi. Ustazah akan memberi makan lagi ke mereka karena Ustazah bawa stok makanan yang banyak. Oke, tidak boleh pakai white bread. Makanya tadi Ustazah pakai yang bukan white bread. Nah, jadi, ini. Ada yang angsa yang lain jadi pada datang. Itu, lihat. Yang lain pada datang ke Ustazah juga. Mereka pada rebutan makan. Nah, ini ada bebek-bebek yang lain juga datang ini. Nah, jadi ada macam-macam bebek. Nah, ada bebek yang kecil. Ada yang kepalanya hijau. Ada yang begini. Ada yang badannya coklat. Itu bebek yang angsa yang masih bayi. Nah, yang ini, yang paruhnya kuning ini, dia agresif banget. Agresif itu suka menyerang. Nah, banyak burungnya. Ustazah akan kasih makan lagi ya, adik-adik. Badan kita, misalnya kita melihara hewan untuk memberi makan hewan itu, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Nah, kita harus merawatnya. Jadi, angsa-angsa di sini, meskipun dibiarkan di danau, mereka juga dirawat dengan baik oleh pemerintah. Jadi, mereka memang hidup liar, dibiarkan hidup liar oleh pemerintah. Tapi tadi, pemerintah tetap memberi makan dan melindungi mereka dengan tidak boleh ada yang menangkap mereka. Jadi, misalnya ada yang melihara kucing, adik-adik semuanya. Nah, kalau misalnya ada temannya nih yang pengen, aduh, kucingnya pengen aku tarik deh kakinya. Bih, coba tarik sakit enggak ya kucingnya. Nah, maka teman-teman harus menjaga hewan itu, karena itu hewan yang adik-adik pelihara. Adik-adik, ini mereka rebutan. Rebutan makan dulu, sada. Banyak banget burungnya, adik-adik. Terima kasih telah menonton. Nah, kemudian yang ketiga, apa adik-adik? Ustaz udah pernah cerita ke adik-adik loh, kalau kita misalnya ada terhadap hewan. Yang ketiga, misalnya kita menyebelih, bukan menyebelih kucing tentunya ya, misalnya adik-adik menyebelih kambing, atau sapi, atau yang lain. Nah, karena mereka hewan saat kita menyebelih, di Islam diajarkan, menyebelihnya langsung, pastikan langsung terputus, tidak boleh diulang-ulang berkali-kali. Eh, kok belum mati ya, sekali lagi. Nah, itu karena akan menyakiti hewan. Dan gak boleh setengah-setengah. Ya, jadi misalnya Ustaz cuma potong, apa namanya, aduh potong dulu lah badannya dikit, ntar lagi yang lain. Nah, itu gak boleh, karena akan menyakiti hewan itu. Jadi, kalau memang mau disembelih, disembelih juga. Nah, adik-adik, kalau misalnya Ustaz kan di sini, atau adik-adik misalnya sedang berada di luar negeri, nah, adik-adik mau mencari nih, makanan yang halal. Misalnya, adik-adik mau membeli ayam, mau membeli daging sapi. Nah, itu adik-adik harus pastikan. Pastikan kira-kira yang jualan itu muslim atau enggak ya, atau misalnya yang jualan bukan muslim pun. Nah, itu biasanya, kalau misalnya dia daging yang halal, maksudnya saat mau menyebelih membaca doa, biasanya nanti penjualannya akan memberitahu. Jadi, kita pastikan bisa beli di toko halal. Di sini Ustaz banyak toko halal, nanti kapan-kapan Ustaz insya Allah akan ajak adik-adik jalan-jalan ke toko halal yang ada di dekat masjid, dan di dekat kampus Ustaz. Ada juga kalau misalnya adik-adik mau membeli makanan, misalnya memilih makanan, aduh, makanan yang halal gimana? Karena tidak ada tulisannya halal seperti di Indonesia, maka di sini ada namanya vegetarian food. Nanti Ustaz kita akan lihat ya, seperti apa vegetarian food yang bisa kita makan, dan itu di situ halal. Bahkan di sini adik-adik, sabun, kemudian ada selain sabun, apalagi ya bedak dan sebagainya, ada yang vegetarian. Artinya itu halal kita gunakan karena tidak menggunakan hewan sama sekali, apalagi hewan-hewan yang haram. Semua kita harus merawat hewan itu. Nah, merawatnya maksudnya gimana? Misalnya adik-adik punya ayam, nah, bisa dibuatkan tempat yang bersih untuk tinggal, maksudnya kandangnya kita bersihkan, misalnya adik-adik kandangkan, atau misalnya adik-adik punya kucing, nah, pastikan tempatnya tinggal kucing itu juga kita rawat. Jadi, tidak hanya misalnya asalkan kucingnya, tinggal di rumah, terus, yaudah, bebas, ya, pipis di mana dan sebagainya. Nah. ya, pipis di mana dan sebagainya. Nah, ini udah sore. Sebentar lagi adan, dek. Makanya ini langitnya udah mulai, kemerahan. Usada sudah jalan pulang. Sekali ya, dek, takannya usada ini, sampai jadi kaku-kaku. Jadi, ya, untuk, apa namanya, diluruskan begini, lumayan sakit. Ya, jadi karena sekarang sedang musim dingin, jadi dingin sekali ya, usada. Ini tadi contoh kata usada, orang yang jalan-jalan bawa guguk. Tuh, bapaknya tuh bawa guguk. Nah, jadi, jadi disini biasanya orang jalan-jalan bawa guguk gitu, dek. Ini gerbang kerajaannya, ya, dek. Jadi, itu yang di atasnya itu, lambang berira Scotland. Nah, ini gerbangnya. Oke, kita akan jalan, tapi kita nggak masuk, ya, dek. kita ngintip ke dalamnya, ya. Nah, jadi baru direnovasi, ya, dek. Nah, nih, Palace of Holy Road House. Jadi, disini salah satu tempat Raja Inggris yang tinggal di Edinburgh. Namanya Queen Gallery, ya, dek. Jadi, disini tempat jualannya oleh-oleh dari kerajaan Inggris. Nah, terakhir, adek-adek, pesannya Ustadzah, karena adek-adek sekarang akan mulai ngaji lagi, ya kan, jadi, kemarin tahun baru, semangat ngajinya baru, apalagi adek-adek habis libur lama, pastikan setelah ini adek-adek akan semakin semangat ngajinya, semakin bertambah ilmunya, yang teman-temannya yang mungkin mulai nggak ke masjid, nah, bisa mulai diajakin lagi, ya. Oke, adek-adek, demikian dari Ustadzah Birol, mohon maaf bila banyak kekurangan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dulu adek-adek ya, nanti kalau adek-adek ada pertanyaan, langsung bisa ditanyakan. Nah, jadi, hari ini, insyaAllah, pas Ustadzah menjawabkan adek-adek semuanya, Ustadzah sedang ada di Highland, jadi Highland itu salah satu daerah tertinggi di Scotland, jadi Ustadzah akan jawab dari sana, nah, sekarang Ustadzah sedang ada di danau, di samping rumah Ustadzah, jadi Ustadzah insyaAllah, akan live jawabkan adek-adek semuanya, langsung dari Highland, karena Ustadzah besok akan ada tour dari Highland. Nah, adek-adek lihat burung-burungnya pada kesini, terbang banyak banget itu, nah, wah, itu angsanya terbang, adek-adek, itu angsa yang terbang, wah, wah, mereka kira Ustadzah mau kasih makan lagi, oke, Ustadzah akan kasih makan lagi ke mereka ya, ya, selamat menikmati,